Oke baik, sebelumnya Hari ini adalah pertemuan terakhir Hari ini adalah pertemuan terakhir kuliah Jarkom Semuanya sudah hampir selesai ya Tugas sudah selesai, kuih sudah selesai Tapi seharusnya, sekali lagi saya mohon maaf Semester ini, topik terakhir, topik security in computer networks Tidak dapat disampaikan secara utuh Karena jadwal semesternya agak kurang enak ya Seharusnya, kalau misalkan jadwalnya satu minggu Maksudnya seminggu ini full Kita bisa belajar security dengan lebih mendalam Terutama tugas tujuh Tugas tujuh semester ini itu 70% dari tahun lalu Jadi aspek security-nya tidak utuh Yang dibahas hanya confidentiality aja Confidentiality asymmetric encryption Aspek yang kedua, authentication tidak di-cover Aspek message integrity juga tidak di-cover Waktunya terbatas begitu ya Tidak apa-apa lah ya Kita coba hari ini Hari ini kita akan bahas Dua aspek terakhir Yaitu message integrity Dan juga TLS implementation Jadi Apa namanya, kita coba selesaikan Tuntaskan topik tentang security Harapannya setelah kuliah ini Setelah JARCOMS Kalian tertarik untuk mengambil kuliah-kuliah lanjutan di bidang ini Terutama Cryptography Kemudian Capture the Flag Kemudian ada juga Distributed System Kemudian Cloud Computing dan lain sebagainya Oke Ada beberapa orang nih Saya Bla-bla-bla aja biar Nungguin pada data 30 Ya sudah Lanjut ya Ini learning question kita Dua pekan terakhir Sama seperti pekan lalu Adalah bagaimana cara hacker Meretas komputer Dalam konteks Scriptography maupun TLS Tapi sebelumnya Sebelum kita masuk ke BUB yang baru Kalian sudah Pasti sudah Sudah mengerjakan soal-soal yang muncul di quiz Saya faham itu belum semuanya diajarkan Tapi yang ingin saya ajarkan konsepnya adalah Mulai dari aspek-aspek dalam security Begitu Ya Minggu lalu Topik yang sudah dibahas adalah Mengenai Dua hal Dua aspek Dalam security Aspek pertama adalah Confidentiality Ada yang mau coba resume Apa Baik itu Definisi secara umum Walaupun Technical implementation Dalam konteks Confidentiality Yang sudah kalian pelajari Termasuk yang muncul di tugas Termasuk yang muncul di quiz juga Ada yang mau volunteer Apa aja Apa aja Aspek-aspek Confidentiality Yang sudah kita pelajari Minggu lalu Confidential Secret Yang boleh membaca pesan hanya yang ditujukan Pak Oke Caranya bagaimana Yang sudah dipelajari Mereka Simetriki Sama ada juga asimetriki Untuk mengirim simetrikinya itu Oke Terima kasih Christopher Jadi inti dari yang sudah kita pelajari ya Adalah Kita memastikan Pesan yang kita kirim Secret Caranya apa Dua Symmetric encryption Sama asimetric encryption Symmetric encryption Menggunakan satu kunci yang sama Untuk mengunci dan membuka Begitu ya Simpelnya ya Makanya namanya simetrik Kalau asimetric Mengunci dan membuka Pakai kunci yang berbeda Makanya namanya asimetric Ada yang bisa jelasin Kenapa harus dua-duanya Kenapa harus simetrik dan asimetric Kenapa tidak simetrik saja Kenapa tidak asimetric saja Ada yang mau coba Explore yang lain Tadi Ya silahkan David Kalau asimetric doang Karena Kalau asimetric encryption Terima kasih Kalau simetrik doang Kalau kita pakai simetrik gitu Kita perlu Silahkan simetriknya Dan Pengiriman itu ada Kemungkinan Konsep simetriknya Diambil Yang lain Silahkan simetriknya Sama lain Oke Terima kasih David Berarti udah oke ya Udah paham ya Konsep confidentiality Konsep simetriki Dan konsep asimetriki Oke Sebelum lanjut ke aspek yang kedua Apa kelemahan Dari Both Symmetric dan Asimetric encryption Yang membuat kita Harus belajar Aspek yang kedua Udah masih ada kelemahannya Jadi kita mesti Belajar lagi Satu Level berikutnya Authentication Itu dulu ya Ini yang udah belajar Lalu Ini baru review aja Authentication Apa kelemahan Dari Aspek Confidentiality Lewat Simetrik Plus Asimetric encryption Sehingga kita perlu Kurang nih Kita harus lengkapi Dengan authentication Proses Immanuel Mau coba jawab Silahkan Kalau misalnya Asimetric Dia masih punya kelemahan Itu kita gak tau Public key nya itu Emang beneran Punya yang Pengen kita tuju Atau bukan Oke Terima kasih Jadi Apa solusinya Di authentication Seinget saya Pakai Sertifikat Itu bukan Pak Oh belum 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 sama Itu baru Ini kita bahas Yang udah dipelajari kemarin Sampai authentication Belum nyampe certificate Ada yang mau Ada bisa nyebutin Pakai metode apa ya Untuk Memastikan Bahwa Maksudnya Untuk proses authentication ini Yang udah kemarin kita bahas Pakai cara apa Pakai certificate dulu Itu hari ini kita bahas Sebelumnya pake apa ya Ayo Ada yang masih inget gak Teknik authentication Yang Digunakan untuk Memperbaiki Ya tadi Problem yang udah dibilang Immanuel Public key nya Gak tau Punya siapa Beneran emangnya punya dia Jadi punya orang lain kan Bahkan kita pake apa Di teknik authentication Kita pake Kita pake apa Ayo Oke boleh Kenshin boleh Mungkin itu Kayak ini kali Kayak kita kirim pesan Yang emang Di encrypt market Private key nya Seorang Jadi pas Di encrypt market Public key tersebut Itu kayak udah pasti Itu yang dikentu Yang punya private key nya Oke Jadi setelah Problem muncul di Public key Kita belum sampe ke Sertifikat ya Ini baru hari ini Sebelumnya Kita akan gunakan Metode yang disebut Sebagai nonce Jadi dibalik sekarang Proses asymmetric Encryption nya Dia kan harus Dia kan Sifatnya Bolak balik ya Kita bisa Encrypt Kita bisa Encrypt pake public key Decrypt pake private key Tapi bisa juga dibalik Kita bisa Encrypt pake private key Nanti decrypt pake public key Jadi proses authentication terakhir Di slide terakhir itu Kalau kalian lihat tuh Authentication versi 5.0 Yang dilakukan adalah Kalau saya ingin memastikan Bahwa yang bersangkutan adalah Pihak yang benar-benar Apa namanya Bertujuan untuk Berkomunikasi dengan saya Maka Saya minta Saya akan Mengirimkan Sebuah angka Begitu yang disebut Sebagai nonce Terus sebetulnya Text Atau apapun itu OTP Kurang lebih gitu ya Kalau zaman sekarang Yang dalam bentuk implementasi Angka dikirim Nanti angkanya Itu akan dia Encrypt pake private key nya dia Kemudian Dikirim balik Ke saya Yang ingin memastikan Oke Kirim balik ke saya Saya yang mengirim nonce Kemudian saya dikirimi Private key plus nonce Nonce yang sudah diencrypt Dengan menggunakan private key nya dia Kemudian nanti saya Minta Tolong sekarang Saya minta public key nya Dia kirim kemudian Public key nya Kemudian Saya decrypt Nonce tadi Encrypted nonce ya Saya decrypt Kemudian saya cocokin Kalau saya kirim Angka 10 ke dia Mesti kirim angka 10 ke saya juga Yang sudah diencrypt Ketika saya decrypt Mesti cocok 10 sama 10 Berarti Authenticated Yang bersangkutan adalah Pihak yang memang Ingin berkomunikasi dengan saya Jadi Dalam konteks Konsep yang kedua Authentication Yang kita pelajari adalah Kita menggunakan Reverse teknik Dari asymmetric encryption Dengan Menggunakan nonce Ada pertanyaan dulu Sampai sini Kalau confidentiality Kebayang ya Yang dilakukan adalah Saya Mengencrypt Pakai public key Kita kan Saya encrypt Pakai public key Nanti Didecrypt nya Pakai private key Nah Jadinya M Message Ini untuk confidentiality Ketika kita masuk Authentication Sebaliknya Karena modelnya adalah Yang ingin memastikan Dia akan kirim nonce Kemudian nonce nya Akan diencrypt Pakai private key nya Yang mau diauthentikasi Kemudian Ini dikirim Kemudian Minta Tolong kirim public key nya Kata dia Nanti dia akan kirim public key nya Dapet lah Kalau Kalau K Min R ini Atau nonce yang sudah Dienkripsi Didecrypt Pakai public key Hasilnya Maksudnya apa Hasilnya Maksudnya R ya Yang sama Cocok gak nih Cocok Then authenticated Ini kita baru sampai sini Tapi ini ada masalah Apa masalahnya Di proses ini Proses ini Punya masalah Besar Yang udah baca Dan udah pelajari Apa masalahnya Apa masalahnya Apa masalahnya Proses authentication ini punya masalah Apa masalahnya Ada yang udah baca Ayo Apa masalahnya Masalah yang muncul Dari proses authentication Dengan tahapan kayak gini Saya gambarin ulang ya Ini bisa dilihat di slide sebelumnya Sebetulnya Tapi Saya gambarin prosesnya Kurang lebih kayak gini Ini alis Bob Alice bilang Hai Bob Bob tidak yakin Kalau itu alis Bob ingin memastikan Kalau dia alis Kalau kamu alis Ini nons buat kamu Tolong Encrypt nonsnya Dengan private key kamu Oke Saya alis Alis akan Encrypt dan mengirimkan Nons yang sudah diencrypt Dengan private key nya Diencrypt nya pakai private key ya Kata Bob Oke Kamu sudah kirim Balik nonsnya Tolong kamu kirim Public key kamu Kirim KB plus Public key Sorry KB plus KA plus Kirim KA plus Oke Saya kirim KA plus No worries KA plus Ingat KA plus boleh di share Sama siapapun kan Bebas KA min Gak boleh Sekarang Bob punya KA min R Kemudian dikirim KA plus Sama si alis Ini diproses Hasilnya adalah R Cocok gak Dengan R yang dikirim Di awal Oh cocok Oke Kamu berhenti Analis Ini OTP Proses OTP Seperti ini kan OTP itu Proses untuk Authentication Kalau kamu gak kebayang Implementasinya OTP Kayak gini Tapi ini punya masalah Masalah besar Apa masalahnya Apa masalah yang muncul Dengan proses ini Dengan Stactoken Kayak gini Ayo Masalahnya adalah Kayak gini Tapi Kita ubah dikit Di tengah ada Trudy Yang jahat Ketika alis Bilang Hai Bob Trudy baca Pesan ini Dan Trudy Nguping Dan dia Ingin Membuat Supaya Bob dan alis Tidak tahu Kalau ada dia Jadi dia terus Hai Bob Dari kacamata Alice Hai Bob Nyampe ke Bob Dari kacamata Bob Pesan Hai Bob Datangnya dari Alice Padahal udah lewat Tengah-tengah Si Trudy Ketika Bob Ngirim Nons Nonsnya juga Di forward Sama Trudy ke Alice Ketika Bob Nyuruh Nonsnya Di Apa namanya Di Encrypt Pake private key Sama Trudy juga nyuruh Alice Melakukan hal yang sama Tapi Yang dikirim ke Bob Alice akan Encryptkan Dengan A Min R Tapi Yang di forward Trudy ke Bob Itu adalah K T Minus R Paham Paham disini Alice Taunya Ka Min R nya Nyampe ke Bob Bob taunya K T Min R Itu datangnya Dari Alice Begitu terus Oke Kirim Public key Dia Jadinya Nurusnya Kirim K T B Eh sorry K T Plus Nah dia Nyuruh juga Kirim K A Plus Gitu Kirim Kirim K A Plus K T Plus Yang dikirim Bob Akan Melakukan Pengecekan Dengan Menggunakan K T Plus K T Min R Cocok Padahal Proses Authentication nya Gagal Ini disebut Sebagai apa? Ada yang tau? Serangan ini disebut Sebagai Serangan ini disebut Sebagai Man in the middle Man in the middle Dan ini masih digunakan Sampai sekarang Serangan ini digunakan Sampai sekarang Kalau kalian pakai Wi-Fi Public Kalau kalian Kalian nonton di Netflix Ada doku series Judulnya Spy Spycraft Spycraft Ada Itu ada salah satu Teknik Man in the middle Tech Yang masih digunakan Sampai sekarang Dan itu Ini adalah salah satu Serangan yang paling Banyak digunakan Ini adalah problem Sehingga kita akan Masuk ke topik Berikutnya Yaitu Message Integrity Coba kamu lihat Di dalam konteks Man in the middle Attack ini Problemnya ada di mana? Masih mirip dengan Problem di Confidentiality Sebetulnya Problemnya ada di mana? Coba yang bisa Nunjukin gak Masalahnya ada di mana Coba Masalahnya Coba masalahnya ada di mana Coba tunjukkan Ada di mana Masalahnya Ini akar masalahnya Ada di mana Iya Iya betul sekali Masih di masalah yang sama Dengan yang kita bahas Di confidentiality Tidak ada yang menjamin Bahwa Tidak ada yang menjamin Bahwa Ini Punyanya alis Bob gak tahu Kalau KT plus ini Punyanya Cudi Bukan punyanya alis Gak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Kalau ini Adalah Publicy Punyanya Cudi Dan itu bukan Publicy Punyanya alis Nah itulah yang membuat Kita harus belajar Topik terakhir Dalam konteks Security Yaitu Message Integrity Ada pertanyaan dulu gak Sampai sini sebelum kita masuk Ke teorinya Pak izin bertanya Silahkan Untuk nons yang tadi dikirim itu Berarti dikirimnya Gak diencrypt ya Pak Like random number aja Ini 10 gitu Ucuk Ya ini Yang gak 10 juga sih ya Digenerate lah gitu Berapa paket Text juga boleh Text juga Text juga boleh Itu cuma buat ini doang Buat memverifikasi aja gitu Baik Terima kasih Pak Lanjut Atau masih ada pertanyaan Kita pelan-pelan Oke Sampai situ sudah Kita mulai Message Integrity Message Integrity Oke Kita mulai bahas satu-satu Certificate Authority Itu adalah Salah satunya Itu Terakhir tuh Nanti Tapi sebelum itu kita Kita pelan-pelan Biar faham Logikanya gimana Oke Nah Mekanisme Mekanisme Untuk memastikan Bahwa Public itu punya Siapa sih Ya atau Menjamin Siapa pemilik Public Yang bersangkut Teman gitu ya Ini adalah Isu mengenai Data Integrity Atau Tempering Data Tampering Dan solusi yang Biasanya digunakan Untuk menjamin Integrity Menjamin tidak ada Tempering of data Adalah Digital Signature Jangan kebolak-balik Digital Signature itu Hanya digunakan Untuk menjamin Bahwa Datanya Tidak ditemper Datanya terjaga Integritasnya Bukan untuk menjaga Datanya rahasia Bukan ya Bukan untuk menjaga Datanya rahasia Nanti kita lihat sendiri Kalau Nggak ada rahasia Dalam dokumen yang ditandatangani Datanya tidak rahasia Tapi datanya Tidak bisa diubah Itu goal Jadi konteks yang Confidentiality Jangan campur aduk Dengan integrity Itu dua hal yang berbeda Tapi nanti kita akan Bahas juga konsep Dimana Can we achieve both Both confidential And also integrity Yes we can Kita lihat tekniknya Kayak gimana Oke Tanda tangan digital Simply Ya tanda tangan aja Kayak Apa namanya Analog tanda tangan Kalau tanda tangan kan artinya Saya menyatakan Bahwa dokumen ini Benar Tapi tekniknya Kayak gimana Kalau dalam Konteks security Oke Jadi Prinsipnya begini Sebelum masuk ke situ Goalnya Goal dari digital signature Ini adalah Message integrity Sehingga Dokumen apapun Itu verifiable Bisa diverifikasi Non forageable Tidak bisa dipalsukan Ini konteks Integrity itu ya Tapi no secret Nggak ada secret disini Oke Apa yang dimaksud dengan Digital signature Saya punya message Messagenya tidak rahasia Goal saya bukan Ingin message saya Rahasia Bukan Saya ingin memastikan Bahwa message saya Tidak bisa diubah Sama siapapun Bukan Goalnya bukan message saya Menjadi rahasia Nah maka Apa yang harus saya lakukan Kita lihat Saya akan Meng-encrypt message saya Dengan private key saya Saya akan meng-encrypt message saya Dengan private key saya Maka message yang sudah di-encrypt Dengan private key ini Adalah pandatangan saya Ini adalah tanda tangan KB minus M Adalah tanda tangan Message yang sudah di-encrypt Terus Tanda tangannya di mana Tanda tangannya Di-attach dengan message itu sendiri Sehingga sekarang Messagenya Di-append dengan Signature Kemudian dikirim Atau di-publish Atau di-upload Di whatever They want gitu ya Di-publish di mana pun Bagaimana Seseorang yang membaca pesan saya Tahu berapa pesan tersebut Tidak dimodifikasi Tahunya gimana Coba Oke pelan-pelan Saya punya surat cinta Tapi surat cintanya bukan rahasia Surat 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 yang mau ditaruh di Blog post lah gitu Post di sosmed Tapi saya ingin memastikan Bahwa ini tuh surat Yang saya tulis Bukan yang ditulis orang lain gitu Gak dipalsuin Authornya gitu kan Maka yang saya lakukan Suratnya saya Encrypt Pake private key saya Private key Surat yang sudah di-encrypt tadi Saya stage dengan surat yang asli Saya upload Oke Saya sebagai pembaca Bagaimana Saya bisa tahu Kalau surat itu Beneran Surat yang asli Bukan dipalsukan oleh siapapun Apa yang harus saya Sebagai pembaca lakukan Yes Jadi Saya Somehow Akan dapetin Public key Punyanya Author Terus saya apa Saya decrypt ya Tanda tangannya Saya decrypt Tanda tangannya Dengan public key Punyanya author Kalau ternyata Kalau ternyata Hasil decryptannya Sama dengan message Yang memang dipublish Berarti Verified Kalau itu adalah Dokumen Yang ditulis oleh si author Oke ini Ide dari Digital Signature Ada pertanyaan Tapi sejujurnya Ini belum menyelesaikan Masalah Jaminan 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 kepemilikan Public key Itu belum menyelesaikan Masalah itu Nanti kita lanjut ke sana Ada pertanyaan dulu Sampai sini Tadi pertanyaan Confidentiality Maupun authentication Muncul Bagaimana saya menjamin Public key Beneran punya seseorang Itu belum kejawab Sampai slide ini Tapi at least Kalian Paham Seharusnya Ide mengenai Digital Signature Tanda tangan digital Supaya Tanda tangan digital adalah Yaudah saya Tanda tangan Tanda tangannya Di scan Taruh Oh itu tanda tangan digital Enggak Gak gitu Konsepnya Gak gitu Konsep Tanda tangan digital Oke Sampai sini Ada pertanyaan All good Oke Nah Ada problem Ada problem Di sini Oke Selain memang public key Yang memang Belum dijamin Ada lagi gak Problem lain Menurut kalian Saya udah mention Masalah mengenai public key Itu akan diselesaikan Nanti terakhir Tapi Di luar itu Ada problem lain gak Di luar itu Ada problem lain gak Yang kalian Bisa mention Atau kalian Identifikasi Ada tidak Ingat Saya melakukan Tanda tangan digital ini Pakai encryption yang mana Pakai simetrik Atau asimetrik Asimetrik mungkin Pak Oke asimetrik ya Apa Consnya asimetrik Lagi Ulang lagi Saya mau Remind lagi Apa Consnya asimetrik itu Lambat Betul sekali Jadi Kalau misalkan Kalau misalkan Oh ini sorry Ini Ini yang tadi Sejauh Kalau misalkan Dokumen Yang mau saya Tanda tangani Secara digital Ukurannya Sangat besar Misalkan yang mau saya Tanda tangani itu Adalah dokumen Sebesar Satu terabyte Mungkin gak Saya menanda tangani dokumen Dengan besar Satu terabyte Ya mungkin Mungkin aja Saya ingin menanda tangani Sebuah video Yang besarnya Empat gigabyte Misalkan Mungkin Mungkin aja Dan empat gigabyte itu A very big document Kalau pakai Asimetrik Asimetrik Encryption Itu pasti Lama banget Kalau gak Percaya Cobain aja Kalian kan Ngerjain Simetrik Asimetrik Coba kalian Lakukan Encryption Pakai Public key Atau private key Whatever Tapi dokumen Yang kalian Encrypt itu Video Film Ukurannya 5 gigabyte Coba aja Kelarnya kawan Itu masalah Sehingga Proses digital signature Ini kita Modifikasi sedikit Dengan Menggunakan Hash Dan konsep Hash ini Itu juga nanti Akan digunakan Dalam blockchain Kita lihat Jadi Instead of Menggunakan Public key Encryption Untuk Men-encrypt Dokumen Yang sangat Besar Kita Perkecil dulu Dokumennya Pakai apa Pakai Hash Ya Pakai Hash Goalnya Adalah Kita Dapetin Sebuah dokumen Yang Lebih kecil Ukurannya Yang disebut Sebagai Fingerprint Fingerprint Ini Adalah Representasi Dari dokumen Yang ukurannya Sangat besar Tapi ukurannya Kecil Ya Ukurannya Kecil Kita akan Pakai Hash Caranya Pesan yang Sangat besar Itu kita Hash Sehingga Dapetin Fingerprint Besar Di hash Pakai Fingerprint Jadi Fingerprint Dan ukurannya Kecil Fingerprint Yang Di Encrypt Nanti Yang ditanda tangani Yang diencrypt Dengan Fars Key adalah Fingerprint Bukan Message Kenapa Kalau Yang ditanda tangani Message Kegedean Lama Jadi Yang kita Tanda tangani Adalah Fingerprint Sampai sini dulu Ada pertanyaan Kita pertanyaan Sampai sini Nah Tapi Ingat nih Hash Function Ini Punya Properti Many Toon Kira-kira Cocok Enggak Kalau kita Ingin Menggunakan Ingin Dapatin Fingerprint Dari Sebuah Function Yang Propertinya Many Toon Many Toon Itu artinya Gimana Ada yang bisa Ini Enggak Kita Kaitkan Konteks One Toon Many To Many Sama Many Toon Dalam konteks Hash Function Coba Ada yang Mau Elaborate Sedikit Enggak Hash Function Yang Ideal Yang Gimana Seharusnya Kalau kita Ada Property One To One One To Many Many To One Mulai Dari Yang Tidak Kita Ingin Kan Aja Hash Function Yang Gimana Yang Tidak Kita Ingin One To One One To Many Atau To Topik Boleh Boleh Jelasin On Make Boleh Boleh Tolong Mengenai Collision Yes Itu penting Untuk Paham Dalam Konteks Hash Halo Pak Ya Silahkan Jadi Setelah saya Untuk beberapa Function Hash Itu Ada Kemungkinan Terjadi Collision Karena Message Digest Itu Ukurannya Tetap Sedangkan Message Itu Bisa Panjang Bisa Berbagai Macam Jadi Secara Matematika Pun Ada Kemungkinan Untuk Terjadi Dua Message Tapi Memiliki Message Digest Yang Sama Yes Itu Dienginkan Atau Tidak Dienginkan Tidak Tidak Diengin Oke Jadi Boleh Kamu simpulkan Has Function Yang Ideal Itu Harus Yang Kayak Gimana Yang One To One Atau Disebut Juga Sebagai Istilahnya Apa Tadi Kamu Sudah Nibutin Istilahnya Coalition 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 Resistance Kita Ingin Menggunakan Test function Yang memiliki Property Coalition Resistance Artinya Spesifik Antara Satu Message Jadi Satu Message Digest Jadi Satu Fingerprint Kita Tidak Mau Ada Dua Message Di Map Ke Satu Fingerprint Yang Sama Tidak Mau Karena Tidak Bisa Dibalik Nantinya Tidak 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 Mesej Yang Sama Bisa Dihash Menjadi Dua Fingerprint Yang Berbeda Gak Mau Itu Yang Disebut Property Yang Sebut Collision Resistance Itu Prinsip Dalam Hash Jadi Dalam Cryptography Hash Yang Memiliki Collision Resistance Apakah Kita Harus Membuktikan Dulu Sebuah Hash Function Itu Punya Property Collision Resistance Sebelum Kita Pakai Enggak Kadang-kadang Kita Nebak-nebak Aja Bahkan Ada Beberapa Hash Function Yang Sudah Dipakai Bertahun-tahun Dalam Dunia Collision Resistance Belakangan Kita Cari Yang Lain Yang Lebih Collision Resistance Itu Gak Dibahas Detail Di Cryptography Akan Dibahas Mengenai Collision Resistance Kuliah Cryptography Tapi Disini At least Kalian Paham Property Yang Penting Dari Sebuah Hash Function Ada Pertanyaan Dulu Oke Oke Jadi Gimana Sekarang Ide Kalau Udah Pakai Message Digest Udah Pakai Fingerprint Ya Seperti Yang Mungkin Sudah Bisa Kalian Tumpak Pertama Message Nya Di Hash Dapetin Hash Function Dapetin Fingerprint Fingerprint Nya Ditanda Tangani Secara Digital Barulah Ini Yang Disebut Sebagai Tanda Tangan Jadi Kalau Di awal Tanda tangan Adalah Message Yang Di Encreate Kalau Sekarang Bukan Fingerprint Yang Nanti Message Nya Akan Dikirim Dengan Tanda tangan Dikirim Kemudian Bagaimana Cara Memverifikasinya Tentu Saja Di balik Prosesnya Message Nya Diambil Tanda tangannya Gitu Terus Terus Dilakukan Proses Dilakukan Proses Seperti ini Alice Yang menerima Pesan Tadi Dia Akan Melakukan Hash Karena Hash Function Perlu Has Function Rahasia Dalam konteks Ini Perlu Untuk Sekarang Tidak Perlu Karena Kan Tidak Ada Yang Kita Tidak Punya Goal Untuk Rahasia Jadi Hash Function Nya For Now Nggak Nggak Apa Jadi Hash Function Public Diketahui Sama Siapapun Tapi Nanti Kita Bahas Kalau Rahasia Bisa Nggak Sekarang Message Yang Tadi Dihash Sama Alice Dapetin Fingerprint Kemudian Dicek Tanda tangannya Tanda tangannya Dideclip Seperti Biasa Seperti Yang Dilarikan Pada Poasa Sebelumnya Kalau Tanda tangannya Dideclip Pasti Dapetin Fingerprint Juga Yang Sekarang Dicocokkan Adalah Fingerprint Instead Of Message Yang Dicocokin Tapi Yang Dicocokin Sekarang Adalah Fingerprint Kalau Fingerprint Cocok Berarti All Good Verified Data Data Integrity Terjaga Ini Yang Lebih Lazim Dipakai Terutama Untuk Dokumen Dokumen Yang Ukurannya Sangat besar Ada pertanyaan Sampai Sini Ini Belum Menyelesaikan Masalah Yang Public Belum Santai Kita Pelan Setidaknya Sekarang Kita Sudah Menyelesaikan Masalah Kalau Mau Nanda Tangani Dokumen NGT Ada Pertanyaan Sampai Sini Sini Tidak Dapat Tidak Ini beberapa Has function Ada MD5 SMA1 Dan banyak Lagi Yang Lain Oke Belum Kesini Belum Belum Kesini Belum Kesini Kita Saya Mau Bahas Satu Topik Lagi Ini Sayang Sekali Tidak ada Di Buku Tapi Keluar Di Quiz Kemarin Karena Saya Merasa Itu Harus Muncul Oke Goal Pada Saat Kita Menggunakan Asimatic Encryption Yang pertama Adalah Goalnya Adalah Kita Ingin Mencapai Confidentiality Tapi Ternyata Goal Mengenai Authentication Itu Juga Penting Pertanyaannya Sekarang Adalah Eh Sorry Saya Ingin Mencapai Confidentiality Dan Juga Integrity Sekaligus Belum Ke Authentication Authentication Belum Selesai Authentication Mas kita Pending Dulu Tapi Sekarang Kita Balik Kedua Konsep Yang Tadi Yang Awal Satu Confident Confidential Dua Integrity Ini kan Dua Konsep Yang Berbeda Yang Diachieve Dengan Dua Approach Yang Berbeda Confidential Bisa Kita Approach Dengan Menggunakan Symmetric Asymmetric Encryption Integrity Bisa kita Achieve Dengan Menggunakan Digital Signature Nah Sekarang Saya Kira-kira Bisa gak kita Achieve Both In One Proses Bisa gak Kita Achieve Confidential Dan Integrity Sekaligus Jadi Dalam Satu Jalan Dapat Dua-duanya Coba Coba Pikirin Beberapa Skenario Kalau Kamu Ingin Mengirimkan Surat Suratnya Kamu Ingin Kamu Kirim Surat Ke Seseorang Tapi Kamu Ingin Dua Hal Ini Tercapai Kamu Ingin Memastikan Bahwa Suratnya Hanya Bisa Dibaca Oleh Orang Yang Kamu Kirim Dan Kamu Ingin 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 Bisa Menjamin Agar Suratnya Tidak Diubah Siapapun Ini Urusan Spine Intelligent Pada Nonton Film-film Itu gak Saya sih Kobi Filmnya Alan Turing Filmnya Filmnya Alan Turing Jadulnya Machine Game Game Lupa Saya Imitation Game Nonton Kani Pada Nonton Kani Goalnya Itu Imitation Game Terus Film Apa Lagi Jason Burn Burn Ultimatum Burn Identity Itu Film-film Isinya Tentang Securities Tentang Intelligent Coba Kalian Pikirin Sebuah Senario Dimana Kamu ingin Ngirim Surat Tapi Ingin Achieve Both Confidential And Integrity Kira-kira Apa Terus Kamu Lakukan Dua-duanya Pengen Dicapai Gak Separoh Separoh Gitu Kayak Confidential Aja Tapi Integrity Nggak Dijaga Atau Integrity Aja Tapi Confidential Nggak Dijaga Pengen Dua-duanya Dan Kepikiran Sesuatu Oke, let's say Saya punya satu surat Kira-kira menurut kamu nih ya Supaya achieve both confidential and integrity Dan juga tidak wasting time Yang harus kamu lakukan Kamu amankan dulu Kamu bikin dia secret Terus kamu memastikan dia terjaga integritasnya Atau kamu pastikan integritasnya dulu Baru kamu rahasiakan Tahap satu dulu atau tahap dua dulu Tahap satu dulu atau tahap dua dulu Kalau kamu ingin mengamalkan surat Yang masuk, yang make sense di akadam aja Kamu punya dokumen Dokumennya kamu tanda tangani dulu Harus kamu encrypt Atau kamu encrypt dulu Baru kamu tanda tangani Rahapan mana yang menurut kamu lebih make sense Supaya achieve both confidential and also integrity Boleh enggak? Atau pertanyaan saya Enggak paham? Paham enggak pertanyaan saya? Oke, David Boleh kamu jelasin alasan kamu Kenapa mesti diencrypt? Kenapa encrypt dulu baru tanda tangani? Kenapa enggak sebaliknya? Mungkin kalau ada yang punya pendapat sebaliknya Saya persilapan Oke, David sama Faisal Boleh elaborate gantian Oke, mungkin kalau kita Tanda tangani dulu terus diencrypt Mungkin dari yang hasil Tanda tangannya itu bisa dibalikin lagi Atau kalau misalnya kita encrypt dulu kan enggak ada salah Nanti yang bakal kita tanda tangan itu Hasil hash-nya juga Jadi sebenarnya enggak terlalu penting juga Untuk kita tanda tangani dulu Oke Kalau Tadi Faisal Faisal gimana menurut kamu? Alasan kamu? Kalau menurut saya Kenapa integrity dulu? Soalnya kayak biar menjamin bahwa Yang si penerima pesan itu tahu bahwa Pesan itu dikirim oleh saya gitu Dan pesan yang dia terima itu benar Bahwa pesan yang saya kirim gitu Masalah di tengah jalan Diketahui oleh orang lain itu Itu masalah selanjutnya gitu Jadi menurut saya integrity dulu Baru confidential Gitu Oke jadi Jadi kalau menurut kamu Confidential enggak apa-apa Second priority gitu ya Oke Ini PR Karena ini enggak ada Enggak official ada di kurikulum Enggak ada di silapus Cuma saya mau introduce Ini Implementasinya adalah Menggunakan neck namanya Message authentication code Oke Official implementation ya Correct me if I'm wrong ya Tapi saya 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 setahu saya Yang dilakukan di neck itu adalah Kalau kita mau nulis surat di Unplode Eh sorry Kalau saya mau mengirimkan surat Penting Dokumen penting lewat POS Misalkan surat perjanjian Jual beli tanah Atau apapun itu Yang biasanya kita lakukan Suratnya ditandatangani dulu Baru masukin unplug Benar ya Terus dikirim Both secret And integrity dijaga Tapi tidak sebaliknya Suratnya Saya masukin unplug dulu Terus unplugnya saya Tandatangani Ada dua approach itu Silahkan Cek Keyword ini MAC Message authentication code Message authentication code Adalah approach yang ingin Meraih both confidential And integrity At the same time Dua yang dijelasin David Maupun Faisal tadi Itu possible untuk diimplementasikan Tapi saya minta kalian cari tahu Implementasi sebenarnya dari MAC Kalau mau tahu gambaran simpelnya MAC itu Kita lihat diagram yang awal tadi Diagram ini Simply diagram ini Tapi has functionnya Something secret Jadi Modifikasi dikit proses digital signature Dengan cara merahasiakan Has functionnya Dengan menggunakan Some key Session key yang secret Maka dia sudah menjadi Proses MAC Ya Faisal Itu kan katanya Has functionnya secret ya Gimana both party itu bisa tahu Bahwa Menggunakan hash function Tertentu gitu Pak Aya balik lagi ke konsep Confidentiality Kira-kira harus kita Apakan Pak Oh oke Berarti perlakuannya sama Seperti message pada umumnya ya Betul Kita gunakan Asymmetric encryption Untuk berbagi Some secret Session key ini Jadi Jadi sekarang kalian belajar Konsep Security-nya Menyeluruh ya Jadi semuanya tuh kepake Semua gitu Enggak partial Tapi Kecuali Certificate itu Belum ya Kita mulai sampai Sampai sini lah Ketanya Gak bertanya So far Semua udah kita bahas Konsep-konsep utama penting Message Integrity Confidentiality Authentication Sudah kita Lepas Tapi tadi masih Nyisa satu problem Problem Mengenai Public key Begitu ya Nah si ini tadi Di agama yang tadi saya contohin Oke Problemnya adalah Tidak ada yang menjamin Bahwa public key-nya Beneran punya siapapun Tadi kita udah bahas Message authentication code Proses digital signature Tetap melibatkan public key ya Tetap Tetap melibatkan public key Dan Kalau urusan public key ini Belum selesai Berarti masalahnya Belum selesai Makanya kita butuh Satu solusi terakhir Ini saya berikan Ini terakhir Solusi terakhir Yang Will complete Gitu ya Our picture In security Oke Jadi kita butuh Public key Yang disertifikasi Certified public key Dan inilah dimana Certificate authority Will come into place Oke Kita lihat Ilustrasinya Misalkan Trudy ini Ingin Nge-prank Bob Gitu ya Ceritanya Trudy bikin email order Pesan pizza Tolong kirimin 4 pizza Terima kasih Bob Padahal yang kirim Trudy Tukang pizza Gak tahu Kalau itu Trudy Ya Simply dia gak tahu aja Padahal Trudy ngakunya Bob Jadi Public keynya Tidak ada yang menjamin Benar itu punyanya Trudy Atau benar itu punyanya Bob Gak ada yang menjamin Oke Trudy sign order Dengan menggunakan Private keynya dia Oke Simply dia melakukan Tanda tangan lah Dan tanda tangannya Dia ngaku bahwa Dia adalah Bob Kemudian Nanti Tentu saja Dengan proses yang sama Toko pizza tadi Akan minta tolong Kamu kirim Public key kamu Oke si Trudy Simply kirim aja Public keynya Dan ngaku Kalau itu Public keynya Bob Dan Tukang pizza Ya simply Nge-decrip Tanda tangan itu Dan match Gitu kan Oke Berarti ini pesannya Dikirim ke Bob Padahal Bob gak suka Pepperoni misalkan Karena itu memang bukan Bob Tapi Trudy Nah maka problemnya adalah Disini Tidak ada yang bisa menjamin Kalau public key itu Punyanya Trudy Tidak ada yang menjamin Kalau public key itunya Punya Bob Maka Maka dikenallah Sebuah Organisasi pihak tertiga Yang disebut Sebagai CA Public key Certification Authority Fungsinya dia adalah Melakukan Pendaftaran Ini manual Maksudnya bukan manual Like manual Kayak gitu Tapi Siapapun yang ingin Mem Apa namanya Mem 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 Daftar Certificate Authority Certification Authority Jadi saya punya public key Saya datang ke CA Terus saya ngisi formnya dia Nama kamu siapa CA akan melakukan Apa namanya Authenticacy secara manual Di cek ID nya Siapa Alamatnya dimana Rumahnya dimana Dan sebagainya Terus nanti Sudah public key nya Di tanah tangan Pakai private key nya CA Simple melakukan digital signature Dan setelah itu Sudah Jadinya Public key saya Sudah Disertifikasi oleh Private CA Terentu Once Saya upload Public key saya Ke website Atau kemanapun Kalau ada yang Mau ngecek Benar itu public key Punya saya Maka apa yang harus Dilakukan Apabila ada orang Yang ingin Memverifikasi Public key saya Apa yang harus Dilakukan Ya dia tinggal Datang ke CA Nanti dia datang ke CA Maksudnya datang ke CA Adalah Dia akan Minta Public key Punyanya CA Kemudian Encrypt Begitu terus Trust of chain nya Dibangun Kebayang Prosesnya Jadi ini seperti Melakukan Tanda tangan digital Dengan pihak ketiga Nanti pihak ketigalah Yang akan Memverifikasi kita Ini yang disebut Sebagai Trust of chain Bagaimana dengan Pihak ketiga tadi Dia akan Ditanda tangan Oleh pihak ketiga lagi Begitu Sampai Terbentuk Trust of chain Ke satu pihak yang Trusty Kebayang Tidak akan ada Berapa CA Yang dibutuhkan Proses ini Dilakukan oleh Komputer kita Secara Secara otomatis Ketika kita Mengakses HTTPS Website HTTPS adalah HTTPS yang diencrypt Kita akan bahas TWS Diencrypt Tentu saja Dengan menggunakan Asimatic encryption Dan akan muncul Masalah publiki lagi Makanya publikinya Diverifikasi Sama CA Dan seterusnya Kebayang sekarang Fungsi CA itu Bagaimana Pertanyaan penting Yang selalu saya tanyakan Bagaimana Kalau misalkan Salah satu CA Compromise Saya somehow Sudah mendaftarkan Publiki saya Ke CA CA-nya PT PT Peruri Peruri itu CA Ya anyway PT apapun PT apapun Terus Kamu sudah Ngesertificate Ngesertify Publiki kamu Itu kayak Lima tahun yang lalu Terus tahun ini Kamu dengar kabar Kalau CA Yang keempat Itu Kompromise Kompromise Itu dalam konteks Macam-macam Kayak misalkan Kena hack Kena malware Kena ransomware Pokoknya Yang membuat kita Jadi ragu Dengan kemampuan Dia untuk Mengamankan dirinya sendiri Kira-kira Apa yang harus kita lakukan Kalau ada kejadian Kayak gitu Apakah Certificate Yang sudah kita terima Lima tahun yang lalu Itu masih bisa kita pegang Atau tidak Sekarang kalau Jawabannya Saya minta begini Certificate yang saya pegang Itu masih Masih perlu Saya Keep atau tidak Yang sudah ditandatangkan oleh CA tersebut Di mana CA-nya sudah Kompromise Kompromisnya Kadang-kadang Enggak matematik Kompromis Tapi kayak Socially Atau politically Kompromis Kita dengar Berita Kalau Perusahaan tersebut Kena ransomware Sekarang Di Australia Itu Parah Dua Perusahaan telekomunikasi Terbesar Di Australia Yang pertama Telstra Telstra itu Padanannya Kayak Telkomsel Di Indonesia Yang kedua Optus Optus Kedua terbesar Padanannya Kayak Indosat Dua-duanya Tahu enggak Kompromis Datanya Dijual ke Darpun Parah Di Indonesia Yang Kompromis Kemarin apa My App Pertamina Dua enggak Enggak tahu Saya enggak tahu Saya enggak ikutin Tapi di sini Dua Perusahaan telekomunikasi Terbesar Kompromis Anda bayangkan Ini perusahaan telekomunikasi Terus Kompromis Untungnya bukan perusahaan security Tapi pertanyaan saya Kalau misalkan Suatu saat Saya melakukan sertifikasi Public key Ke sebuah perusahaan Sudah lama Tiba-tiba saya dengar kabar Kalau perusahaan tersebut Kompromis Pertanyaannya adalah Masihkah saya Tetap harus Menyimpan Sertifikat ini Kenapa Faisal Kenapa enggak boleh dikit lagi Kan Sudah lama Saya minta Sertifikatnya Soalnya Enggak ada jaminan Bahwa CA yang Saya miliki itu Lima tahun lalu Itu Terjamin Betul sekali Karena bisa jadi Karena bisa jadi Mungkin kompromisnya Lima tahun yang lalu Baru ketahuannya hari ini Bisa jadi kayak gini Jadi By default Ketika ada Hal yang seperti itu Reform Certificate Matalkan Sertifikatnya Cari CA yang lain Itu default Dan begitu terus Jadi kalau Kalau kalian ingin main Ingin bikin Startup CA Gitu ya Nah itu yang harus dilakukan Pertama kali adalah Melindungi Organisasi kamu sendiri Jangan sampai Kena serangan dari luar Once kamu kena serangan dari luar Perusahaan-perusahaan kayak gini Udah gak akan dipercaya lagi Gitu Oke Selesai Topik mengenai Basic security Ada pertanyaan? Habis nih kalau gak salah Habis ini soalnya Habis ini soalnya Udah masuk ke implementasi Saya ngasih Ini aja Tiga konsep Di quiz keluarkan ya Kalau Kalau kayak gini tuh Kalau goalnya Confidentiality aja Mana? Kalau goalnya Integrity aja Mana? Kalau goalnya Authentication aja Mana? Kalau goalnya Confidential and Authentication Yang mana? Kalau goalnya Confidential and Integrity Yang mana? Itu semua adalah Konsep dalam kriptografi Yang kalau kamu hafalin Itu gak make sense Gitu Gak make sense Jadi jangan dihafalin sih Tapi mulainya Dari situ memang Satu Kalian harus paham Konsep secret Atau confidential Apa itu confidential? Goalnya apa? Supaya Confidential Mengapa? Saya ingin Message saya Confidential Terakhir Bagaimana saya bisa Achieve Confidentiality Yang kedua Adalah Mengenai Authentication Authentication Berbeda dengan Authorization Beda Mengapa Saya perlu Melakukan Authentication Ketika berkomunikasi Dalam Dunia maya Goalnya Apa? Bagaimana Saya bisa Achieve Authentication Dan yang terakhir Integrity Apa itu Integrity? Bagaimana saya Mengapa saya Perlu menjaga Integrity? Maksudnya Datanya Integrity Sebuah data Goalnya apa? Bagaimana Saya achieve Integrity? Mulai dari sini Mesti paham Terus Terus Kalian Coba Mikirin Gak usah Keimplementasi Saya Sangat Menyarankan Begitu Gak usah Implementasi Dulu Kalau Implementasi Nanti Ngambil Kuliah Kultografi Sendiri Khusus Detail Sama Pak Step Habis itu Kamu Pikirin Skenario Apa Yang membuat Saya Perlu Combine Confidential Plus Authentication Misalkan Skenario Gimana Yang membuat Kamu Harus Mengcombine Confidential Plus Integrity Skenario Gimana Dimana Kamu Harus Combine Authentication Plus Integrity Skenario Gimana Dimana Kamu Gain Semuanya Barulah Kamu Nanti Faham Oh Iya Security Itu Ternyata Lumayan Kompleks Saya Menghindari Pembahasan Matematik Karena Kuliahnya Bukan Matematik Yang Kuliah Lanjutannya Saya Sangat Menyarankan Ambil Kriptografi Sama Pasti Nanti Akan Dibahas Secara Matematis Pembuktian Collision Resistance Pembuktian Mengapa Private Tidak Bisa Diderive Dari Public Key Pembuktian Mengapa Fast Function Itu Punya Banyak Property So One To One One To Many Many To One Dan Seterusnya Sampai Sini Ada Pertanyaan Sebelum Saya Masuk Ke Implementa Sorry Apa Penggunaannya Jadi Kalau Kita Bahas Konsep Konsep Security Dengan Sangat Apa Namanya Lumayan Kompleks Langsung Aja Sekarang Gimana Implementasinya Di jaringan Komputer Silahkan Kalau ada yang Mau tanya Boleh Oke Pak Saya masih bingung Mengenai CA Ketika kita Meminta Public Dari CA Itu Bagaimana Kita Menjamin Kalau Orang Lain Tidak Intercept Boleh Immanuel Coba Boleh Onmic Biar Lebih Elaborate Kasusnya Misalnya Kalau kita Mendaftarin Atau Kalau kita Daftarin Berarti Kita Ngasih Public Kita Buat Dijadikan Certificate Sepertinya Kayak gitu Gimana Kita Menjamin Kalau Gak Ada Orang Lain Yang Nuker Public Yang Kita Daftarin Itu Dan Bukan Dan Yang Didaftarin Ke CA Bukan Punya Orang Lain Atau Terjadi Main In The Middle Attack Terima Kasih Itulah Makanya Proses Pendaftaran CA Itu Saya Boleh Dibilang Semuanya Otomatis Melibatkan Proses Manual Itu Jadi Level Levelnya Itu Beda Saya Lupa Tingkatannya Mulai Dari Certificate Level Individu Organisasi Sampai Organisasi Yang Besar Itu Melibatkan Verifikasi Yang Sangat Reflex Dan Melibatkan Kamu Datang Ke Kantor CA Nunjukin Kalau Ini Adalah Paspor Saya Ini ID Saya Ini Perusahaan Saya Dan Lain Sebagainya Jadi Memang Betul Kalau Simply Buka Websitenya CA Upload Public Kita Daftar Certified Nah Itu Untuk Apa Namanya Certificate Gratisan Itu Kayak Gitu Memang Kamu Bisa Coba Daftar HTTPS Yang Gratisan Kayak Gitu Sininya Prosesnya Kayak Gitu Tapi Kalau Yang Enggak Gratisan More Complex Much More Complex Even Including Kamu Mesti Datang Ke Kantor CA Nunjukin Kayak Ini Paspor Saya Ini KTP Saya Bener Pak Ini Saya Ini Public Saya Tolong Tengah tangan Kurang lebih Kayak Gitu Karena Betul Tapi Kalau Yang Garisan Begitu Coba Upload Public Sudah Certified Ya Mungkin Kompromis Gitu Gak Ada Yang Betul Makanya Sebetulnya Dalam Dunia Security Itu Ini Yang Namanya Trust Itu Penting Dan Trust Itu Kadang-kadang Mesti Diachieve Dalam Jalur Non-Maya Karena Kalau Di Dunia Maya Itu No Trust Zero Trust Nah Ini Yang Apa Namanya Yang Menarik Kalau Terkir Ada Yang Namanya Zero Trust Network Whatsapp Namanya Zero Trust Network Bisakah Kita Achieve Sebuah Dunia Maya Tanpa Trust Tapi Bisa Work Together Saya Tidak Perlu Trust Dari Pihak-pihak Yang Berhubungan Tapi Tetap Bisa Aman Dan Secured Ini Yang Sekarang Lagi Banyak Research Saya Masuk Beberapa Anak 2019 Di Preskripsi Dengan Saya Ambil Topik Ini Mark Kubernets Dan Istio Bisa Achieve Property Ini Zepr Trust Network Anyway Ini Tidak Terima kasih Manual Atas pertanyaan Itu pertanyaan Menarik Ada Lagi Yang Mau Tanya Maaf Saya Izin Bertanya Lagi Kalau Misalnya Sebaliknya Ketika Saya Mau Verifikasi Suatu Certificate Saya Butuh Public CA Gimana Kalau Memastikan Kalau 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 Kita Minta Public Ke Berarti Harusnya Gak Mungkin Kita Datangin Ke Kantor Gitu Gak Mungkin Kita Download Dan Biasanya Public Punyanya CA Itu Juga Ditanda tangan Oleh CA Yang Lain Dan Ditanda tangan Oleh CA Yang Lain Lagi Dan Ditanda tangan Oleh CA Yang Lain Lagi Maka Ada Yang Disebut Sebagai Chain Of Trust Gak Berhenti Jadi Kita Akan Sampai Ke Satu Titik Dimana Ada Satu Pihak Yang One Trust Yang Kita Semua Orang Percaya Kalau Kalau Sudah Sampai Kesitu Oke Saya Percaya Sampai Terbentuk Chain Of Trust Kita Gak Bisa Betul Betul Yakin Kalau Itu Benar Public Punyanya CA Karena Muter Muter Disitu Aja Urusannya Dipublic Nah Itulah Masalahnya Dalam Konsep Security Traditional Yang Berbasis Chain Of Trust Makanya Yang Zaman Sekarang Lagi Di Implement Model Distributed Trust Atau Zero Trust Bisa Gak Kita Achieve Sebuah Jaringan Dunia Maya Yang Secure Tanpa Harus Mengandalkan Chain Of Trust Jadi Modelnya A Distributed Trust Atau Apa Namanya Zero Trust Kalau Kalau Kalian Tertarik Fokus Ke Kriptografinya Kalian Ambil Kuliah Kriptografinya Tentu saja Dengan First Tapi Kalau Kalian Tertarik Dengan Chain Of Trust Ini Rada-rada Gak Make sense Buat Saya Kalian Bisa Belajar Di kuliah Distributed System Dengan Saya Kita Bahas Namanya Ada Namanya Distributed Trust Trust Yang Didistribusikan Bagaimana Kita Bisa Membangun Sebuah Sistem Yang Berdasarkan Voting Jadi Percaya Enggak Voting Dulu Maksudnya Kalau ini Kan Kalau Kamu Akan Percaya Dengan Seseorang Ketika Kamu Bertanya Kepada Orang Yang Kamu Percaya Ngerti Logika Chain of Trust Logika Chain of Trust Itu Gini Saya Percaya Betul Dengan Si B Karena Saya Tinggal Bareng Sama Dia Udah Kerja Sama Dia Lama Pokoknya Saya Percaya Sama B Atau Mungkin B Adalah Orang Tua Saya Mungkin Saya Gak Percaya Sama Saya Terus Saya Ketemu Sama C Baru Aja Ketemu Saya Gak Percaya Apa yang Saya Hapukan Saya Verifikasi B Ternyata B Diverifikasi Oleh D Saya Gak Percaya D Oke Saya Verifikasi D D Diverifikasi Oleh E Saya Gak Percaya E Baru Juga Kenal Eh Tapi Ternyata Si E Diverifikasi Sama B Which is Orang Tua Saya Dan Saya Percaya Sama B Oke Saya Berarti Percaya Semuanya Saya Percaya C D Dan E Saya Percaya Semuanya Yang Disebut Sebagai Chain of Trust Dan Proses Itu Dilakukan Ketika Kalian Mengakses Tadi Kayak Yang Emanuel Tanya Kalau Saya Mau Verifikasi Benar Ini Public C C C C Tertentu Kita Verifikasi Lagi C C Yang Sampai Ada Satu Titik Yang Saya Sebut One Trust Itu Seseorang Yang Saya Percaya Yang Kita Percaya Yang Percaya Pertanyaannya Adalah Yang Membuat Saya Ini Agak Ini Adalah Bagaimana Kalau One Trust Ini Itu Kompromise Juga Mungkin Nggak Kalian Dihianati Sama Orang Tua Kalian Itu Adalah Sebuah Possibility Atau Tidak Atau Tidak Mungkin Atau Sebuah Impossibility Mungkin Nggak Nggak Mungkin Nggak Orang Yang Kalian Percaya Betul Si One Trust Ini Kompromise Betray Sio Mungkin Nggak Ini Mungkin Mungkin Atau Nggak Aja Tapi Tetap Mungkin Kemungkinan Itu Ada Makanya Yang Membuat Chain Of Trust Ini Masalah Di Situ Jadi Banyak Orang Di Dunia IT Juga Pengen Achieve Sistem Di Luar Ini Ini Kurang Lagi Kayak Gitu Kenapa Ada Blockchain Yang Berbasis Distributed Trust Distributed System Ada Zero Trust Yang Membangun Sistem Tanpa Trust Saya Nggak Perlu Percaya Siapapun Supaya Kita Bisa Itu Anyway Ada Pertanyaan Lagi Kalau Kita Lanjut Kenapa Ini Mati Oke Kita Sudahi Kalau Pokoknya Kalau Masih Keperasa Abis Ini Ambil Distributed System Sama Kriptografi Sudah Kuliahnya Susah Tapi Menjawab Curiosity Kalian Bukan Kuliah Untuk Semua Orang Saya Tahu Tapi Kalau Penasaran Ambil Dari Dulu Sudah Tahu Kalau Distributed System Kuliahnya Baru Dibuka Semester Depan Tapi Kalau Kriptografi Sudah Dari Dibuka Kalau Tahu Kuliah Susah Tapi Ambil Kalau Penasaran Sekarang Kita Masuk TLS Sudah Bahas Teorinya Sekarang Implementasinya Dalam Dunia Jaringan Komputer Itu Apa TLS Simple Implementasinya Jadi Apa itu TLS Ini Adalah HTTP Yang Di Upgrade Sorry HTTP Yang Diamankan HTTP Plus Secure Makanya HTTPS HTTP Secure Supportnya Biasanya Kalau HTTP Kan 80 Kalau HTTPS Biasanya 43 Semua Sudah Support Ini Karena Standar Kalau Kalian Mungkin Diajarin Ini Pas PMB Kali Saya Tahu Diajarin Atau Enggak Mestinya Sudah Diajarin Hati-hati Kalau Akses Website Yang Depannya HTTP Kalian Dapat Itu Dimana Dapat Apa Namanya Materi Kaya Itu Dimana HTT Kalau Depannya HTTP Atau HTT Kalau Nggak Ada Gembok Itu Dapat Materi Itu Dimana Dapat Nggak Di Awal Awal Masuk 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 Kalau Ada Gembok S Nya HTTPS Itu Aman Sudah Diajari Dari Awal Sebelum Bahkan Belajar Kiptografi Maupun TLS Itu TLS TLS Ini Ingin Achieve Tiga-tiganya Confidentiality Integrity Authentication Confidentiality Dengan Symmetric Encryption Kenapa? Karena Murah Dan Cepat Integrity Dengan Hashing Tentu Saja Cryptographic Hashing Yang Memenuhi Prinsip Dia Memenuhi Prinsip Collision Resistance Dan Authentication Dengan Public Kiptography Simpli Dengan Memanfaatkan CA Certification Authentication Dulu Namanya SSL Tapi Baru Tahun 2015 Diubah Namanya TLS Tidak Lagi Pakai Istilah SSL Tapi Itu Benda Yang Sama Protokol Yang Sama Oke Nah Kita Coba Oke Kita Sudah Belajar Tiga Konsep Security Tadi Memudahan Oke Tapi Kalau Belum Paham Silahkan Di Refresh Lagi Topiknya Tadi Kemudian Kita Lihat Bagaimana Kalau Kita Implementasikan Di Transport Layer Ini Judulnya Transport Layer Kita Implementasikan Di Transport Ini Review Lagi Dikit Transport Layer Itu yang Mana Protokol Yang Mana Ini Nge-review Aja Protokol Transport Layer Yang Sebutkan Protokol Transport Layer Udah Di Luar Kepala Belum Yes TCP UDP Kita Kita Ingin Implement Ini Ada Beberapa Prinsip Yang Perlu Kita Perhatikan Pertama Handshake Ada Handshake Untuk Htt Untuk TCP Ada Juga Handshake Untuk TLS Jadi Ini Dua Handshake Apa yang Dilakukan Pada Saat Handshake TLS Kita Lihat Alice Bob Use Their Certificates Private Keys To Authenticate Each Other Exchange Or Create Shared Secret Jadi Kita Sudah Belajar Sebelumnya Public Key Cryptography Dipakai Buat Berbagi Symmetri Key Itu Dilakukan Pada Saat Handshake Memverifikasi Public Key Itu Dilakukan Pada Saat Handshake Melakukan Authentication Yang Tadi Semacam Pakai Nons Tapi Udah Nggak Pakai Nons Itu Di Tahapan Handshake Berbagi Shared Secret Symmetri Key Itu Juga Dilakukan Pada Saat Handshake Kemudian Yang Kedua Ada Key Derivation Jadi Ternyata Tidak Perlu Ada Proses Key Generation Secara Individual Tapi Ada Yang Disebut Sebagai Key Derivation Jadi Dari Satu Secret Tentu Diturunin Jadi Beberapa Key Yang Nantinya Akan Digunakan Dalam Proses Komunikasi Kemudian Data Transfer Kemudian Penclosure Ini Tahapannya Yang Bisa kita Pahami Dari TLS Kita bahas Satu-satu Ini TMS Initial Handshake Jadi Lihat Urtannya Jadi Yang Dilakukan Adalah Handshake TCP Dulu Atau Establish TCP Connection Dulu Setelah Establish TCP Connection Barulah Dia Melakukan TLS Handshake Bob Establish TCP Connection With Alice Bob Verifies That Alice Is Really Alice Itu Adalah Sudah Masuk Sudah Masuk Handshake TLS Abis Itu Bob Sends Alice Master Secret Key Used To Generate All Other Keys For TLS Session Jadi Ada Nanti Master Key Yang Akan Digunakan Sama-sama Portasnya Kayak Gitu Ya Public Key Certificate Sudah Kemudian Bob Akan Mengirimkan MS Master Secret Key Master Secret Key Sama Kayak Symmetry Key GTS Dikirimnya Pake Public Key Bob Oke Kemudian Lanjut Sekarang Kita Akan Menurunkan Derivation Key Dari Master Key Tadi Ada Prinsip Dasar Bahwa Kalau Kamu Pake Kunci Yang Sama Atau Pake Satu Function Cryptography Function Yang Sama Itu Orang Gampang Banget Membuk Karena Dipakainya Itu-Itu Aja Makanya Biasanya Dalam Konteks Cryptography Kita Akan Pake Beberapa Function Atau Beberapa Algoritme Yang Berbeda Untuk Bahkan Satu Proses Komunikasi Yang Sama Jadi Kita Kita akan Memisahkan Key untuk MAC Message Authentication Code Oke Goalnya Apa? Authentication Tentu saja Tapi kita Juga akan Memisahkan Key yang Kita gunakan Untuk Encryption Sehingga Nanti Akan Ada Empat Key Yang Diturun Dari Master Secret Key Yang Tadi Sudah Dibagikan Satu KC Kalian Encryption Key For Data Send From Client To Server Dari Client Ke Server Pakai Key KC Encryption Key MC MAC Key Untuk Data Send Dari Client Ke Server Oke Karena dipisah Saya ulang Lagi KC Goalnya Untuk Apa? Property Security Apa yang Mau di Achieve Dengan KC? Property Apa? Kalau KC KC Dan KS Property Apa yang Di Achieve? Tidak Confidential Authentication Integrity KC Dan KS Itu ingin Achieve Yang Mana? Oke Confidential Kalau MC Dan MS Ingin Achieve Apa? 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 Mac Itu ingin Achieve Apa? Dua Sis Lagi Ingin Achieve Dua Sis Lagi Nah Dari Client Ke Server Dan Dari Server Client Itu Menggunakan Key Yang Berbeda Supaya Apa? Itu Best Practice Jangan Pakai Key Yang Sama Untuk Semua Komunikasi Karena Gampang Ketebak Jadi Setidaknya Ada Dua Jenis Kunci Client Server Dari Server Dari Server Menggunakan Key Yang Berbeda Tapi Keempat Empat KC MC KS Dan MS Itu Diderive Dari Satu Key Derivation Function Yang Sama Yang Sudah Disepakati Jadi Cara Ngerive KC MC KS Dan MS Apa? Take Master Secret Dan Add Some Random Data Jadi Dua Duanya Empat Empat Nya Terus Turun Dari MS Kemudian Kita Encrypt Datanya Ini Sudah Masuk Ketahapan Handshake Kemudian Key Derivation Ini Seperti Gani Data Transfer Atau Data Stream Ini Pembahasannya Agak Lumayan Pertanyaannya Can Can we Encrypt Data In Stream As Return Into TCP Socket Jadi Ketika Kita Ingin Encrypt Data Gimana Cara Encrypt Menurut Kalian Encrypt Dulu Gede Pecah Pecah Yang Kecil Pecah Pecah Dulu Encrypt Masing Masing Eh Udah Kejawab Jadi Katanya Kayak Gimana Ketika Kita Encrypt Data Data Yang Dikirim Bentungnya Stream Terus Yang Lebih Make sense Menurut Kalian Di Encrypt Dulu Semuanya Potong Potong Kirim Atau Potong Potong Dulu Encrypt Terus Kirim Yang Make sense Menurut Kalian Yang Yang Jelas Yang Paling Make sense Ini Jawaban Dislating Cuma Kalau Tidak Paham Slide Ini Maksudnya Adalah Instead Of Kita Melakukan Encryption Terhadap Seluruh Data Yang Mau Kita Kirim Yang Tentu Saja Sangat Mahal Biayanya Ingat Konsep Yang Tadi Kalau Ukurannya Sangat Besar Maka Proses Cryptography Menjadi Sangat Mahal Dan Lambat Jadi Yang Dilakukan Adalah Break Stream In Series Of Report Pecah Pecah Dulu Dan Nanti Proses Cryptographic Process Gitu Jadi Jadi Nanti Kayak Gini Data Yang Udah Dipecah Itu Akan Di Ini Tadi Logika Logika Yang Awal Yang Tadi Ini Kejawab Jadi Yang Kita Lakukan Adalah Jadi Gimana Kalau Mau Ngirim Itu Di Tanda Tangan Dulu Atau Di Encrypt Dulu Ini Kalau Melihat Diagram Yang Ini Tanda Tangan Di Encrypt Atau Encrypt Tanda Tangan Gimana Tadi Jawaban Yang Bukan Jawaban Yang Benar Tapi Yang Di Implementasikan Dalam TNS Kalau Melihat Gambar Tanda Tanda Tangan Dulu Baru Di Encrypt Tanda Tangannya Pakai Mac Habis Di Tanda Tangan Pakai Mac Terus Encrypt KC Karena Itu Menurut Nakses Begitu Kalau Ngirim Surat 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 Ditan Tangan Dulu Terus Masuk Amplop Bukan Masuk Ditan Tangan Dikit Ad Itu Adalah Proses Yang Dilakukan Setidaknya Diteras Tapi Kalau Kalian Mau Bikin Algoritma Lain Yang Dibalik Itu BIN Sebetulnya Misal Goalnya Jelas Kalian Pikir Itu Sehingga Harus Sek Yang Oke Apakah mungkin ada attack on data stream? Ya, ada banyak kemungkinan attack Pertama, reordering Kemudian, reply attack Reordering, main in the middle Intercept TCP segment and reorder Jadi, diurutnya diacak Supaya apa? Supaya yang nerima jadi nggak dapat pesan yang make sense Karena kan kalau pesannya tidak urut Jadinya tidak make sense prosesnya Itu kan mass passage yang diterima Kalau ingin men-solve masalah ordering Tentu saja Selain TCP segment yang ada nomornya TLS sequence juga, TLS segment juga ada Jadi, sekarang kayak ada double protokol Kalau kalian sudah belajar TCP ada sequence number Maka di TLS segment juga ada Tersis sama Jadi, double gitu ya Ini prosesnya Atau use nonce Tapi setahu saya ya TLS sudah nggak pakai nonce Kemudian terakhir, close Sudah tutup close Apa saja potensi penyerangan ketika proses connection close Ada namanya Truncation attack Attacker forge TCP connection close segment Jadi, pura-puranya Pura-puranya sudah di-close connectionnya Padahal belum Itu yang disebut sebagai truncation attack Sehingga Ngerasa Datanya kok Kurang gitu Padahal memang belum ditutup Jadi, belum kekirim semua Kalau truncation attack Ya, ini goalnya memang untuk Supaya pesannya tidak bisa diterima dengan sempurna Kan pesannya ketinggalan Ya, udah kalau nggak Semuanya dikirim Nggak bisa dibaca Ini adalah beberapa Contoh penyerangan yang mungkin Dalam konteks TLS Ada pertanian Ini udah sih selesai TLS itu sampai situ Silahkan kalau mau ada pelanyaan Langsung kita masih punya 13 menit Ini udah selesai sih Topik tentang TLS Habis ini ada firewall Ada intrusion detection system Itu bisa kalian baca sendiri Itu bener-bener Nggak Apa namanya Bener-bener Praktikal banget Dalam konteks teknologi Tapi yang Mau saya sampaikan Sampai TLS aja Karena ini materi yang sangat penting TLS Ya, kenapa kita belajar Security in computer networks Karena kita ingin belajar Transport layer yang secure TLS Jadi, ini TLS Kalau lihat Diagramnya tuh kayak gini TLS itu posisi TLS itu Posisinya Ada di sini Ketika kita pakai HTTP2 Nah, masalahnya Ketika kita udah pindah Pakai HTTP3 Kita udah belajar Nge-introduce sekilas Kayaknya tahun depan Bakalan jadi materi Kalau HTTP3 Karena udah mulai ada improvement Mudah jadi standar gitu ya HTTP3 Di Chrome Udah di support juga gitu kan Nah, menariknya Kalau di QUIC Itu Nggak ada TLS ya Kenapa? Karena TLSnya Udah di improvement Sekalian sama si QUIC Jadi, protokol yang tadi tuh Protokol TLS Yang prosesnya mulai dari apa? Handshake Key derivation Kemudian, dan seterusnya Itu tuh udah di incorporated Ke QUIC Jadi, nggak perlu ada Layer TLS sendiri Secara khusus Gambarnya beda ya Nah Gitu Ada penanya Sama sini Kalau kalian Ini sayang Di semester lalu nih Ini keluar Di tugas 7 Tapi Ya, nggak ada waktu lah Kalau tugas ini dikasih Malah nanti A07 kalian Nggak kelar gitu Karena kan datlinya besok Jadi Bagaimana Bagaimana TLS Apa namanya Client dan server Tahu Algoritma mana yang perlu digunakan Apakah perlu RSA Atau perlu TV Hellman Apakah perlu AES Atau DES Atau perlu MD5 Atau SHA1 Ada banyak pilihan kan Algoritma kan Nah TLS itu punya Cypress Jadi Kayak Oke Saya support Algoritma-algoritma ini Silahkan kamu pilih Kayak gitu aja sih Ini kayak contoh Misalkan Untuk Key exchange-nya Pakai DH Sayang Di kuliah ini Kita nggak bahas TV Hellman ya Kalian pelajar itu Mirip dengan RSA Kalau sebelumnya Dikasih opsi Apakah DH Atau RSA Tapi di TLS 1.3 Yang paling baru Nggak pakai opsi-opsi Pakai DH Untuk Asymmetric Encryption-nya Pakai Divi Hellman Kemudian Untuk Symmetric-nya Pakai AES Dengan berbagai Variasi Untuk Caching-nya Pakai SHA Ini udah ada Dalam satu Cypress Jadi TLS ini Support Algoritma-algoritma Berikut Jadi Nggak ada Pilihan yang lain Kita lihat Sekarang Ilustrasi Handshake TLS 1.3 Kalau Slide-nya JARCOM Ada begini-begini Saya suka Prof. Kuros Bikin slide-nya bagus Jadi yang dilakukan Pada saat Proses handshake Ingat tadi Proses handshake Banyak yang dilakukan Pada saat Handshake Pertama Klien akan bilang Halo Saya support Cypressuit ini Saya support Algoritma-algoritma Berikut Kemudian Dia akan Melakukan Apa namanya Tukar-menukar Shared circuit Begitu ya Pakai algoritma Divi Hellman Public Key Encryption Terus Apa yang dilakukan Server Dia memilih Oke Kamu kan ngasih offer Jadi klien nge-offer Beberapa algoritma Yang bisa dipakai Server nanti Accept Saya akan memilih Algoritma-algoritma Ini Kemudian Dia menggunakan Development Karena ini pakai Development Satu titik-titik Sudah nggak pakai Result Kemudian Dia juga mengirimkan Certificate Server Sign Certificate Oke Pap tiga Klien akan cek Server Certificate Dengan prinsip Chain of Trust Tadi Kan ngaku Si server Oke ini Apa namanya Publicy saya Yang sudah Disertifikasi Kayak gitulah Terus nanti Klien Bener nggak sih Oke Saya akan melakukan Verifikasi Achieve Chain of Trust Tadi Biasanya One Trust Itu tadi ya Saya bilang One Trust Itu posisinya Ada di dalam laptop Kita udah di-embed Sama Operating System Yang kita pakai Kalau Windows Ada sendiri Kalau Ubuntu Ada sendiri Mac OS Ada sendiri Nanti Proses Chain of Trust Itu akan dilakukan Verifikasi Sampai Dia ketemuan Trust Yang ada di komputer Kalau terbentuk Chain of Trust Oke Kita trust Server Kalau nggak Oke Nggak Sorry Biasanya ada warning 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 Tidak bisa Establish Trust Tapi Kamu mau lanjut Atau nggak Biasanya gitu kan Bodo amat lah Lanjut Nanti merah-merah Bahwa connectionnya Tidak bisa Di-establish Trust Oke Kemudian Kalau udah Yaudah Tinggal kirim-kirim Selesai Oke Kalau ini memang butuh Satu RTT TLS handshake-nya Kemudian Selesai Pengiriman datanya Nggak pakai Jadi udah langsung Nolak Udah kirim-kiriman data aja Ada pertanyaan Selesai Sudah Ada pertanyaan Ada yang mau ditanyakan TLS Proses handshake Ini yang perlu Kalian pahami Kenapa Karena ini yang tadi Kita bahas Ada kaitannya Dengan proses Skriptografi Yang sudah kita bahas Sebelum Proses pengiriman Datanya Simpelnya Pakai sistem Tadi itu Yang unplug Tanda tangan dulu Baru masukin Unplug Nah itu proses Pengiriman datanya Kayak ini Pecah-pecah Tanda tangan Encrypt Kirip Nah masalahnya Yang di dalam Apa namanya Pesan HTTP segment Yang ada Yang asli Itu kan udah Di dalam unplug Makanya tadi dibilang Di TLS juga ada Sequence number-nya Kenapa? Karena TCP segment Yang ada Sequence number-nya Udah ketutupkan Supaya nggak kecampur Dan nggak problem Apa nggak Ketemu problem Ordering tadi TLS-nya juga Pakai Sequence number Jadi kayak Udah dimasukin Unplug Unplugnya itu Berperan sama Seperti TCP segment Yang normal Header TCP yang normal Supaya bisa Bekerja seperti itu Ada pertanyaan 5 menit lagi Kita Saya nggak akan bahasin Firewall dan Interaction detection system Itu bisa dibaca sendiri Dan juga nggak Signifikasi Nggak susah Karena itu High level Tapi sampai TLS ini Saya perlu Silahkan Kalau ada pertanyaan 5 menit lagi Saya perserve All good semua? Amat? Beneran nih Nggak ada pertanyaan ya Aman ya Oke Kalau tidak ada pertanyaan Saya Stop recording dulu Nggak ada pertanyaan ya Nggak ada pertanyaan ya Nggak ada pertanyaan ya